Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukur lillah wa ni'matillah wa la khaula wa la quwata illa billahi aliyyil alim Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita nikmati siang hari ini Dengan mensyukuri semua nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita sekeluarga Dengan mengucapkan kalimatu tahmid bersama-sama Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan senantiasa terlimpah Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kira kita rindukan Rasul yang sangat kita nantikan Safaatnya pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Kita telah masuk kepada hari yang ke-26 Pada gerakan ayu membaca Sulawat Jibril Setiap hari seribu kali selama 30 hari Nah Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk sampai pada hari yang ke-26 Silahkan kepada yang mau melaporkan hasil bacaannya Silahkan bisa mengisi kolom komentar sekarang Nah judul kita hari ini adalah Sulawat Jibril Lima motivasi supaya istiqomah dalam bersolawat Khususnya membaca Sulawat Jibril Karena ada beberapa diantara kita itu Yang mengalami keimanan kita itu fluktuatif Ada dinamikanya Kadang naik, kadang turun, kadang sedang-sedang saja Ketika iman kita sedang naik Maka kita bisa membaca satu hari 10 ribu kali Sulawat Jibril Tetapi begitu iman kita sedang-sedang-sedang saja Ya standar seribu kali lah Tetapi pada waktu iman kita turun Barangkali membaca seratus saja tidak sampai Oleh karena itu mari Ada beberapa sahabat channel Youtube Taman Surga Yang menginginkan motivasi-motivasi Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah dalam membaca Sulawat Nah pada video hari ini kita sudah bahas Ada 5 motivasi supaya kita bisa istiqomah untuk bersolawat Sebelum kita lanjutkan silahkan kepada yang mau subscribe channel ini Silahkan subscribe channel Youtube Taman Surga sekarang Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan Dan pilih tombol lonceng yang bedering atau yang paling atas Supaya Anda tidak ketinggalan informasi video-video terbaru yang kami update Dan subscribe ini gratis Tidak ada biaya, tidak ada kerugian bagi Anda Nah dan mudah-mudahan bagi yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe Bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya Kami doakan kepada semuanya supaya hari ini kita bisa diberikan hidayah oleh Allah Supaya masalahnya semuanya selesai Semua ibadahnya ditambah Semua keimanannya ditambah Dan juga ketakuan yang ditambah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang didokumentasikan di dalam kitab Naso'i ul-Ibad Yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi Nah, pada kitabnya yang berjudul Naso'i ul-Ibad ini Pada sebuah bab mengenai lima perkara sebelum lima Jadi jaga lima sebelum datang lima perkara Rasulullah s.a.w. bersabda Manfaatkan lima kesempatan sebelum datangnya lima kesempatan yang lain Yaitu satu Masa mudamu sebelum masa tuamu Yang kedua Masa sehatmu sebelum masa sakitmu Yang ketiga Masa kayamu sebelum masa pakirmu Yang keempat Masa hidupmu sebelum kematianmu Dan yang kelima adalah Masa senggangmu sebelum masa sibukmu Hadis riwayat hakim dan bayi haki Dari sohabat ibn abbas r.a.w. dan sohabat Ahmad dan Abu Nu'aim dari sohabat Amr bin Maimun Nah sahabat channel youtube saman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah s.w.t Ada kesempatan yang telah diberikan oleh Allah s.w.t kepada kita hari ini Untuk bisa senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah s.w.t Kita bisa membaca solawat Jibril setiap saat setiap waktu termasuk sekarang Bagaimana maksud dari hadis di atas Yakni yang menerangkan lima kesempatan yang baik Yang harus kita bergunakan sebelum datangnya lima perkara yang buruk tadi Yaitu yang pertama Masa muda sebelum datang waktu tua Yakni kita harus taat ketika kita masih kuat sebelum datang masa tua kita Begitu kita masih muda sekarang ini Begitu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Mari perbanyak membaca solawat Karena nanti pasti akan datang waktu tua kita Dimana kita akan mengalami kesulitan untuk bersolawat Bisa jadi karena kita sudah kurang sehat Bisa jadi karena fisik kita sudah kurang lengkap Ataupun yang lain sebagainya Kemudian yang kedua Gunakan kesempatan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita Ketika kita masih sehat Saat ini diberikan kesehatan Kita di dalam kondisi baik-baik saja Maka lakukan amal yang soleh sebanyak-banyaknya ketika kita sehat Karena nanti akan datang ketika kita sakit Ketika kita sakit kita tidak akan selalu wasa ketika kita sedang sehat Nah Oleh karena itu mari Ketika hari ini kita masih diberikan kesehatan Mari baca-baca solawat Perbanyak baca solawat sebanyak-banyaknya dan lakukan amal-amal soleh Semaksimal mungkin Karena besok pasti akan datang waktu sakit Dimana kita nanti sudah tidak bisa maksimal lagi Dan yang ketiga Manfaatkan waktu kaya kita sebelum waktu fakir kita Kalau sekarang kita masih diberikan kekayaan Gunakan kekayaan kita untuk bersedekah Berinfak dan sebagainya Kalau kita memiliki kesempatan hari ini Wah Pak Nafis saya itu sekarang juga tidak kaya Sekarang ini saya ini juga uangnya juga sedikit Gunakan Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa makan dan sebagainya Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menolong orang lain Ataupun untuk misalnya hari ini kita masih bisa untuk makan Rezekinya pas-pasan bisa untuk makan Gunakan Untuk membeli makanan yang berkah barukah-barukah Dan manfaat dan halal Yang akhirnya bisa kita gunakan tenaganya Energinya untuk khusuk membaca solawat sebanyak-banyaknya Jadi ketika orang yang sedang lapang luangnya itu Pasti akan lebih nyaman ketika membaca solawat Daripada orang yang ketika kekurangan Nah Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya Kemudian yang keempat Saudara-saudara Gunakan waktu hidup kita sebelum datangnya kematian Kita harus menjadikan sesuatu yang bermanfaat setelah kita nanti mati Orang-orang pasti akan mengingat kita Ingat apanya Kalau hari mau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Kita mau bagaimana Amal baik apa yang akan kita tinggalkan Amal soleh apa yang kita tinggalkan Atau kita mau meninggalkan amal buruk Sehingga orang-orang mengenal kita sebagai seorang penjahat Seorang pengkhianat Seseorang yang tidak taat kepada Allah Nah mari Bagi yang sekarang ini kondisinya sedang sulit Hutangnya segunung Masalahnya setupruk Bebannya seberat lautan Kemudian hidupnya benar-benar merasa tercekik Karena kita tidak bisa leluasa Tenang saja Kita masih hidup Selagi kita masih hidup Apapun masalahnya Yang penting ayo Baca solawat Sebanyak-banyaknya Karena nanti kalau kita sudah mati Kita tidak bisa baca solawat Kita tidak bisa beramal soleh Kita tidak bisa beribadah lagi Nah dan yang terakhir Mari gunakan waktu senggang kita Sebelum datang kesibuka Ketika kita sedang nyantai-nyantai Santai-santai Leye-leye Daripada untuk karaokean Daripada untuk mendengarkan musik-musik yang tidak jelas Daripada untuk menggelendeng orang lain Menggelendeng itu Membicarakan aibnya orang lain Gunakan untuk berdikir Gunakan untuk membaca Al-Quran Gunakan untuk menimba ilmu agama Termasuk salah satunya Gunakan untuk banyak-banyak bersolawat Banyak-banyak membaca solawat kepada Baginda Rasulullah S.A.W Karena sudah jelas Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali Allah akan membalasnya Bersolawat kepada orang yang membacanya Sepuluh kali Jelas-jelas Untung orang bersolawat itu Kalau dagang tidak akan pernah mengalami kerugian Nah Mari gunakan waktu senggang kita Sebelum datang Waktu sibuk kita Sehingga kita tidak bisa bersolawat lagi Nah ini ada lima nasihat Dari Baginda Rasulullah S.A.W Saya ulangi kembali Sebelum kita simpulkan Rasulullah S.A.W Bersabda Manfaatkan lima kesempatan Sebelum datangnya lima kesempatan yang lain Yaitu Satu Masa mudamu sebelum masa tuamu Dua Masa siapmu sebelum masa sakitmu Tiga Masa kayamu sebelum masa fakirmu Empat Masa hidupmu sebelum kematianmu Dan lima masa senggangmu sebelum masa sibukmu Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah S.A.W Mari senantiasa kita bersolawat Kapan saja Dimana saja Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Mari kita gunakan untuk memperbanyak membaca solawat Mudah-mudahan video yang sangat singkat Cederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan yakinlah jika ada manfaatnya Maka kebaikan itu datangnya dari Allah S.A.W Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan Serta kekhilafan dalam bertutur kata atau yang lainnya Mudah-mudahan Anda berkenan untuk memaafkan Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Tolong bantu like, komen, dan share video ini Supaya lebih banyak orang yang mengetahui manfaat dan kebaikan dari bersolawat Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan masalah kita beres Rezeki kita lancar Hidup kita menjadi bahagia Di dunia dan di akhirat